Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang kita jumpa lagi di channel sejarahnya saya kali ini kita akan mengenal sensor IAT atau disebut juga intake air temperatur sensor fungsinya adalah mengukur suhu udara dan mengirim hasilnya ke IJU dalam bentuk tegangan penempatan sensor ini biasanya pada seluruh masuk setelah throttle body atau sebelum throttle body terkadang digabung dengan maf sensor atau mass air flow sensor pada Honda Civic ini posisinya ada di plenum intake nanti di bawah disini di dekat EACV sensor ini menggunakan komponen elektronik yang disebut dengan termistor yang nilai tahanannya berubah-ubah sesuai suhu udara di sekitar sensor ini semakin tinggi suhu udara maka nilai tahanan termistor akan turun dan tekanan output ke IJU semakin rendah sehingga IJU perintahkan injektor untuk menyemprot BBM sedikit begitu bolas sebaliknya semakin rendah suhu udara maka nilai tahanan termistor akan tinggi dan tegangan output ke IJU akan semakin besar sehingga IJU memerintahkan injektor untuk menyemprot BBM semakin banyak ada dua kabel pada sensor IAT ini kabel warna merah kuning nah ini adalah input IJU dari IJU ke sensor ini dan kabel warna hijau hijau putih ini dia output keluaran dari sensor ini menuju ke IJU nah bila sensor ini mengalami masalah ataupun pengkabelannya mengalami masalah cek engine akan menunjukkan kode error 10 prosedur cara baca cek engine nya ada pada video saya dengan judul cara diagnosa dan baca trope kode sekarang bagaimana langkah-langkahnya bila sobat-sobat semua mendapati kode error 10 atau intake air temperatur bermasalah pertama kita cek sensornya ini dulu berapa hambatannya kita gunakan avometer digital untuk mengetahui resistansinya posisikan avometer pada posisi 20 kilo ohm lalu kita ukur kedua kaki sensor IAT sensor yang masih baik dia harus menunjukkan resistansi antara 0,4 ohm sampai dengan 4 kilo ohm di avometer tertera 1,46 kilo ya nanti masih baik lalu bagaimana seandainya sensor kondisi baik lampu cek engine tetap nyala dalam hal ini kita akan mengecek inputan dari sensor ini yang kita ukur adalah kabel merah merah kuning pada soket kita kita ukur antara kabel merah soket dengan bodi posisikan kutub positif pada avometer pada kabel merah kuning dan kabel positif min pada bodi ground tertera 4 4,9 volt jadi arus yang masuk ke sensor ini masih baik jadi arus yang masuk ke sensor ini masih baik yang masuk ke sensor dalam hal ini kita akan mengeceknya di ECU nya nah bagaimana di awal bahwa input arus sensor ini adalah dari ECU pertanyaannya bagaimana jika tidak ada arus yang masuk ke sensor ini nah dalam hal ini kita akan mengeceknya di soketnya di soket ECU nya perhatikan soket D ya yang ini adalah soket A ini B yang ini disebut dengan D di manual book disebut dengan soket D yang kita ukur adalah terminal D nomor 15 nah dia posisinya ada di nomor 4 dari sini 1,2,3,4 terminal D 15 dan terminal D 22 D 22 ada di ujung paling kiri bagian bawah nah sekarang kita akan ukur posisikan katup positif avometer pada terminal D 15 dan katup probe negatif avometer pada D 22 perhatikan avometer ya nah dia menunjukkan angka 4,95 volt jadi arus yang masuk ke sensor IAT 4,95 volt dalam hal ini adalah arus dari ECU kondisinya baik nah apabila terbaca pada ECU inputnya baik 4,95 volt tetapi ketika diukur pada soket IAT sensor pada kabel merah kuning tidak terdapat arus maka perlu di cek kabel merah kuning itu dengan ECU apakah mungkin putus atau mungkin soket sensornya soket pinnya yang rusak dan bila diukur pada pin soket D pada ECU tidak terdapat arus maka sobat perlu meminjam ECU temen yang masih baik atau bisa beli lagi ECU atau bisa di repair oke kalau tadi kita mengecek arus input sensor ini dari ECU ke sensor sekarang kita akan mengecek output keluaran sensor ini menuju ke ECU oke sekarang kita akan mengecek output jalur kabel sensor ini ke ECU caranya ukur antara kabel merah merah kuning pada soket dengan kabel hijau putih pada soket posisikan navometer pada posisi volt sekarang kita ukur nah berarti terlebih dahulu posisikan kontak pada posisi on ya masih bagus apabila mendapati input ke ECU bagus dan output ke ECU bagus check engine ternyata maka ECU perlu diperiksa atau sobat-sobat bisa pinjam ECU temen untuk dicoba pada mobilnya seandainya tidak terbaca 5 volt pada ketika diukur antara dua kabel pada soketnya maka cek kabel hijau putih pada soket ini dengan ECU pada soket D-pin 22 antara soket sensor ini dengan ECU demikian sobat pembahasan kita mengenai error kode 10 pada ketika terjadi masalah pada intake air tempelatun sensor mungkin kritik dan saran tolong ditulis di kolom komentar ya karena keterbatasan ilmu saya mungkin ada yang salah semoga bermanfaat nantikan video saya selanjutnya semoga menjadi amal jariah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh